Oh, ini ayamnya tidak disembele, tapi diburu, ayamnya suruh lari, ditembak, misalnya ya, jelas tidak boleh kayak gitu, harus ditangkap dulu ya, dia ditembak, setelah ditembak, terus baru disembele, setelah disembele, kemudian dibubuti bulunya, terus ada SOP-nya, cara masaknya, termasuk bagaimana cara masaknya, itu SOP, bahan baku, bahan bakunya khusus, hanya ayam yang berasal dari pelosok Gunung Kidul, kalau yang tidak dari Gunung Kidul tidak bisa, kemudian dia, apa misalnya, kayunya harus areng dari batok kelapa dari Kulon Progo, kalau tidak dari Kulon Progo tidak bisa, dan seterusnya, ini bahan baku, maka, pada waktu francesi, membeli franchise, berarti kan otomatis dia beli ketiga objek ini, otomatis dia harus beli ketiga objek ini, karena ini satu kesatuan, Anda tidak mungkin hanya beli brand-nya saja, sementara SOP-nya boleh ngarang sendiri, bahan bakunya bebas, rusak itu brand, brand KFC, tapi SOP-nya SOP, apa misalnya, SOP Rocket Chicken, bahan bakunya tambah gudeg, ya rusak nanti jadinya, tidak jadi KFC lagi, sehingga ini satu kesatuan, baik, nah yang kita pahami begini, biasanya kan setelah beli brand, misalnya ya, harga, ini misal, harga, untuk satu franchise adalah 200 juta, yang nilai 200 juta ini, sebanding dengan SOP, sebanding dengan brand, atau tidak, brand tidak masuk, nilai 200 juta ini, sebanding dengan nilai SOP, plus bahan baku, tapi nanti dia tetap minta kan ya, dia tetap minta, plus 5% omset, misalnya, nah yang jadi pertanyaan, bagian yang terakhir ini, loh kenapa kok dia masih minta 5% omset, padahal sudah saya bayar senilai 200 juta, untuk mendapatkan SOP dan bahan baku, jawabannya kenapa harus ada 5%, anda lihat ini brand, brand itu apakah dia dijual, tidak, mahal sekali brand dijual, brand itu tidak dijual, sehingga boleh dipakai, tapi tidak dijual, brand itu apakah disewakan, mungkin disewakan, brand itu apakah bisa dijadikan media kerjasama yang lain, mungkin juga, baik, berarti kalau gambarannya ini, 200 juta, lalu plus 5% omset, kita bisa menebak, berarti nilai ini adalah untuk brand, sudah, sehingga akadnya begini ya, akadnya begini, brand, kelihatan gak ini, brand, ini akadnya akad musyarokah, akad syarokah, akad kerjasama, ini akadnya akad musyarokah, baik, yang kedua, SOP, yang ketiga, bahan baku, SOP ini akadnya akad sewa, karena SOP tidak dijual, SOP tetap menjadi hak milik bagi pemilik franchise, franchise sor, bahan baku ini yang dijual, karena dia habis pakai, ini yang jual beli, sudah, ada berapa akad? 3 akad ya, 1, 2, 3, tapi, akad yang utama, brand, dengan akad syarokah, dari sini dia dapat 5%, karena akad kerjasama kan dapat persentase ya, ini akad pertama, akad yang kedua, akad sewa, dia sewa SOP, dengan harga, misalnya, 50 juta, untuk dipakai dalam waktu setahun, nanti tahun depan memperbarui lagi, akad yang ketiga, akad jual beli bahan baku, ini misalnya harganya 150 juta, dan ini diperbolehkan, menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun kita menghargai adanya pendapat yang melarang, karena, tidak ada pelanggaran syar'i di sana, loh, bukankah ini menggabungkan 2 akad dalam 1 akad? nah, lihat ini, lihat ini, yang terjadi adalah, akad 1 sebagai akad utama, akad 2 sebagai akad pelengkap dari akad utama, kalau ini boleh, tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak boleh, SOP dengan bahan baku, ada tidak hubungannya dengan brand? ya, erat sekali, karena kalau tanpa SOP, tanpa bahan baku, brandnya rusak, justru, ketika Anda menggunakan brand itu, dalam benak konsumen kan, rasanya seperti ini, dia punya ciri khas kayak gini, di, ya, Anda yang sudah pernah haji atau umroh, tentu mengenalin ya, nama, ayam albaik, ya, albaik, wah, ini kan, termasuk ayam yang paling legendaris, atau yang paling dicari, oleh banyak jam haji atau umroh, untuk bisa beli saja, harus ngantri dalam waktu yang panjang katanya, dalam waktu yang lama, dia punya ciri khas, dan cara masaknya, ada cara khusus, bahan bakunya ada cara khusus, ada bahan baku khusus, Anda tahunya, brand albaik itu, ya, ayam yang di dalamnya itu ada bumbunya, dan dia bisa awet, bahkan selama 3 hari itu gak basi, kita pernah ya, beli ayam albaik, ya, karena, begitu datang, masuk hotel, langsung dikasih ayam albaik oleh pihak travel, udah disimpan di hotel, karena tiap hari kan kenyang terus, akhirnya ayam ini gak kemakan-makan, sampai 3 hari, tapi tetap seger, maksud saya, dia tidak basi, meskipun dia tidak sebagaimana waktu hangatnya, jadi, dimakan tidak basi, nah itu salah satu diantara, pengaruh adanya SOP dan bahan baku, Anda pakai brand albaik, tapi menggunakan KFC, atau menggunakan MACD, ya tentu beda, beda rasa dan beda, dan mungkin beda kualitas jadinya, itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami, terkait masalah franchise, dan, mendakri, membuat peraturan, peraturan Menteri Perdagangan, terkait masalah franchise, kapan seseorang, kapan seseorang, boleh menjual franchise, ada peraturan pemerintah, nomor 42, tahun 207, tentang warah laba, ada 6 kriteria, yang harus dipenuhi, pengusaha warah laba, yang ingin mendaftarkan usaha, warah labanya, pertama, harus memiliki, karakteristik bisnis, yang spesifik, dan, ini juga sejalan dengan syariat, karena kalau tidak ada, yang spesifik, ngapain dia jual, misalnya, jual nasi, jual nasi dimasak, pakai merk, kalau terlalu mudah ditiru, tidak spesifik, nanti, pembelinya, tidak punya, kesempatan untuk memasarkan, karena terlalu mudah ditiru, yang kedua, terbukti memberikan keuntungan, karena itu harus ada, masa usaha, ada yang menyebutkan, minimal, sudah berumur 5 tahun, sehingga kalau baru buka, terus langsung franchise, ya itu, mungkin pihak pembeli franchise, ini baru buka, berarti kan dia ikut berjuang, membangun pasar, pembelinya ikut berjuang, membangun pasar, ya jelas, ini, merugikan pihak pembeli, yang ketiga, memiliki standar tertulis dari jasa, yang diberikan, standar tertulis dari jasa yang diberikan, ada SOP-nya, yang keempat, mudah diajarkan, dan diaplikasikan, kalau seperti, membuat, coding aplikasi, atau, apa misalnya, membuat, teknologi, atau termasuk, tulisan ya, misalnya, Muamala Publishing, adalah, brand yang selalu, menerbitkan buku-buku saya, baik, brand ini saya jual, saya jual, silahkan, gunakan Muamala Publishing, tapi, Anda harus menulis, buku Muamala, Malia, yang menulis standar, Muamala Publishing, wah itu akan susah, nah yang kayak gini, tidak bisa di, tidak bisa di franchise-kan, yang kelima, ketersediaan, dukungan, dan pengawasan, dari pemilik warah laba, ini jelas ya, nanti dia ngasih coaching, misalnya, dan yang keenam, memiliki hak kekayaan intelektual, yang terdaftar, ini enam yang, dinyatakan dalam, UU, ada dalam PP, Peraturan Pemerintah, nomor 42, tahun 2007, baik, Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa, kita sampaikan, semoga menjadi, kajian yang bermanfaat, wassalallahu ala nabiyyina, muhammadin wa ala alihi, wa sahbihi, wassalamu akhiru da'wan, an'ilhamdulillahi rabbil alamin, selanjutnya, bagi anda yang mau bergabung, kami persilahkan, di nomor yang sudah tertera di lotret, 0812, 2444, 3344, kita angkat, penelpon yang pertama, silahkan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullah, saya mau tanyakan Ustaz, saya bergerak, di bidang ekspor pertanian Ustaz, kemudian, si bayar saya, dari luar itu, mempercayakan, spek barang itu ke saya, setelah itu, ketika barang disampai, di tujuan, dia ada komplain ke saya, dalam hal tertentu, kemudian kita negosiasi, dan dia melakukan pemotongan, apakah ini, dibenarkan secara syariah, satu, kedua, kadang-kadang, dia meletakkan kewisi, dan saya minta kewisi, di tempat saya, supaya transaksi itu, selesai, di, di, nah, ketika kewisinya datang, dan semua sudah, selesai, dan sudah di, kontrol, dan, bagaimana mengatasi masalah ini, dalam, melakukan transaksi, sifatnya, dibenarkan dalam, dalam Islam, itu saja Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, untuk kasus yang pertama, ini sudah pernah kita bahas, di, bab tentang, hak khiyar aib, ya, mungkin Anda bisa, mengulang kembali, di khiyar aib, di halaman, 120, saya menyebutkan, khiyar aib adalah, hak pembeli, jika ada aib barang, maka pembeli memiliki, tiga hak, tiga hak itu adalah, membatalkan transaksi, sehingga barang dikembalikan, uang dikembalikan, yang kedua, barang tetap, dimiliki, atau tidak dikembalikan, tetap dimiliki oleh pembeli, namun pembeli, minta hak, berupa al-arsu, al-arsu itu adalah, potongan harga, disebabkan karena, misalnya, ada aib di sana, yang ketiga, direlakan semuanya, dia tidak batalkan, dan juga tidak minta ganti rugi, baik, ketiga ini diperbolehkan, dan itu haknya pembeli, sebagai khiyar aib, karena itu untuk kasus, ketika Anda menerima komplain, dari barang, maka kembali kepada, kesepakatan antara Anda, dengan pembeli, kalau pembeli, misalnya, ridho, dengan potongan sekian, atau bahkan dia ridho, tidak minta potongan sama sekali, hukumnya diperbolehkan, dan itu haknya pembeli, namun dengan ketentuannya, itu betul-betul, cacat, yang berhak untuk dijadikan, sebagai alasan, mengajukan khiyar aib, dan bukan, sebatas alasan, yang tidak kuat, untuk membatalkan akat, kemudian yang kedua, tadi sebenarnya, suaranya agak putus, tentang masalah QC, yang saya paham ya, quality control, di mana, pihak pembeli, menyerahkan kepada Anda, untuk, mencarikan, orang yang bisa melakukan QC, intinya seperti ini, kembali kepada kesepakatan, karena ini, bagian dari masalah teknis, sehingga, kalau itu sudah, ditetapkan misalnya, lembaga A, yang nanti akan melakukan, quality control, dan pembeli Rito, lalu dia melakukan, quality control, sesuai dengan standar, yang dia punya, kemudian akat, selesai dilakukan, maka, jual belinya, lazim mengikat, sehingga tidak bisa, dibatalkan sepihak, begitu sampai di tujuan, kok ada kerusakan, yaitu, resiko yang harus ditanggung, oleh, pihak penjual, sehingga, pembeli berat, untuk mendapatkan potongan, sesuai yang disepakati, Wallahu ta'ala alam, karena, selama barang itu, belum diterima oleh pembeli, dalam proses pengiriman, maka, barang itu, menjadi tanggung jawab, penjual, tayin, kita, coba angkat, penelpon berikutnya, silahkan, silahkan, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Ustaz, saya, Anda mau nanya, Ustaz, Anda, usaha, percetakan, Ustaz, bikin-bikin, dikerja, di-time, begitu, nah, ini ada, perusahaan, yang pesen kepada Anda, dia menfaatkan, waktu awal itu, pembayaran, 3 bulan, Ustaz, setelah, sekarang selesai, tapi, Anda, tidak mau, karena terlalu lama, bagi Anda, mereka, membayar, di-tahun, menghitung, kebutuhan, satu tahun, terus, mereka, bayar, di depan semuanya, tapi, setelah, duit dikasih, Anda, baru, baru tahu, kalau, iya, Pak, putus, 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 nah, tunggu, penelpon berikutnya, sambil dibacakan, pertanyaan melalui, WA, dari yoga, di Bali, terkait, perjanjian, yang ada syarat batil, seperti, penyedia jasa, yang sudah diatur negara, kemarin dijelaskan, kalau konsumen, boleh menandatangani, perjanjian tersebut, yang saya tanyakan, kalau dari sisi penyedia, apa hukumnya pegawai, yang tanda tangan, di perjanjian tersebut, Hukumnya pegawai, yang tanda tangan, di perjanjian, perjanjian, yang ada syarat batilnya, seperti, perusahaan, yang diatur oleh negara, untuk perjanjian, yang disitu ada, klausul batil, jika, posisi anda, sebagai konsumen, satu ya, yang tidak punya kendali, sama sekali, yang kemarin, kita sebut dengan, akad idhan, sehingga, kita hanya bisa, nggeh dan nggeh, ya dan iya, hanya bisa tanda tangan, centang-centang, kita tidak punya pilihan, yang kedua, objek itu, sangat kita butuhkan, kalau anda tidak butuh, ya jangan dilakukan, kemudian yang ketiga, pelanggaran yang ada di sana, memungkinkan untuk dihindari, maka melakukan akad, seperti ini, diperbolehkan, nah kalau posisi anda, sebagai karyawan, maksudnya adalah, karyawan perusahaan itu, dan anda punya kebijakan, untuk menentukan, klausul itu ada atau tidak, maka anda berkewajiban, untuk menghilangkannya, misalnya anda kerja di telkom, atau kerja di PLN, dan anda, yang mengatur kebijakan, denda, keterlambatan, nah, karena anda yang mengatur, berarti anda punya kuasa, maka wajib, untuk dihilangkan, klausul-klausul batil, tapi kalau anda, sebagai karyawan biasa, yang tidak punya kebijakan, anda bawahan, atasnya yang punya kebijakan, kemudian anda hanya diminta, untuk menyampaikan perjanjian itu, kepada yang lain, dan anda tanda tangan, mungkin tahap yang pertama, kita minta, sebaiknya anda, alih divisi dulu, anda minta, bisa melayani divisi yang lain, ini biar orang lain, bukan anda, agar kita tidak terlibat, dalam transaksi yang batil ini, tapi kalau tidak bisa, Wallahu ta'ala alam, jika memang tidak ada pilihan, ya silahkan dilanjutkan, Wallahu alam, tayyid, kita coba angkat penelpon, silahkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, mohon volume televisinya dikecilkan, ini Ustaz, mau nanya di luar tema, terkait soalat, pada saat, pada saat tasyahut awal itu, kita, sudah bersyahadat, atau belum ya, kemudian, kan itu ada waktu hijabah, untuk berdoa, di tasyahut akhir itu, tangan masih menunjuk, atau enggak ya Ustaz ya, sama kalau di kondisi itu, boleh berdoa dari Al-Quran, enggak, di akhir sholat itu, kemudian, kalau sholat yang dua rokat itu, kita duduknya, iftiros atau tawaruk ya Ustaz, syukran, jasakulah khair, baik, untuk tasyahut awal, apakah kita disyariatkan, untuk membaca sholat, jawabannya disyariatkan, namun, sholat untuk tasyahut awal, hukumnya anjuran, dan tidak wajib, hukumnya anjuran, dan tidak wajib, seingat saya yang menyampaikan, ini adalah Imam Ibn Ustazimin, beliau mengatakan, ijumat ulama tidak wajib, ulama sepakat, tidak wajib, dalam syarah yang beliau berikan, untuk muntakal akhbar, beliau mengatakan, tasyahut awal, membaca sholawat, tidak wajib, dengan sepakat ulama, meskipun disyariatkan, disyariatkan dalam arti, ketika diamalkan, dia mendapatkan pahala sunnah, bersolawat di tasyahut awal, kalau sholawat di tasyahut akhir, pendapat yang kuat, hukumnya wajib, dan ini pendapat syafi'iyah, sehingga kalau ada orang yang sholat, kemudian tasyahut akhir, dia sengaja tidak bersolawat, maka sholatnya batal, kemudian yang kedua, mengenai, mengacungkan jari telunjuk, ketika sedang berdoa, pada saat tasyahut akhir, apakah itu tetap diacungkan, ataukah dihentikan, jawabannya tetap diacungkan, menurut pendapat yang kuat, ulama beda pendapat, mengenai, kapan mengacungkan jari ini, ada yang mengatakan, mengacungkan jari itu, hanya ketika mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah itu ditutup lagi, ada yang mengatakan, mengacungkan jari, sejak ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir tasyahut, ada yang mengatakan, diacungkan dari awal, sejak at-tahiyyatulillah, sudah mengacungkan, ada khilaf dalam masalah ini, dan ini khilaf yang ringan, yang saya maksud khilaf yang ringan, dalam arti, ini khilaf istihadia, perbedaannya terjadi, karena perbedaan dalam, memahami, teks dalil, dan kita, kedepankan sikap saling toleransi, kemudian yang kedua adalah, jika mau, mengetahui pendapat yang, paling mendekati kebenaran, maka anda bisa lakukan diskusi, dengan yang lain, atau membaca beberapa pendapat yang lain, untuk melihat, mana yang lebih mendekati, secara pribadi, saya lebih memilih, pendapat yang mengatakan, bahwa, isyarat jari, itu dilakukan, sejak mulai, tasyahut, sejak at-tahiyyatulillah, sampai akhir, tasyahut, sehingga sampai salam, begitu mau salam, ditutup, terus salam, selanjutnya, untuk berdoa, dengan menggunakan Al-Quran, apakah diperbolehkan, kembali kepada niat, innamal a'malu bin niyat, wa innamalikul limri immanawa, seseorang itu, mendapatkan sesuatu, sebagaimana yang dia niatkan, sehingga kalau niatnya, dia berdoa, maka boleh, baik dari Al-Quran, maupun dari hadis, bahkan sampai pun ketika sujud, ada larangan, untuk membaca Al-Quran, ketika sujud, namun Nabi SAW, melarang membaca Al-Quran, ketika sujud, dan parolah, menjelaskan, berdoa, ketika sujud, dengan menggunakan, redaksi dari Al-Quran, hukumnya boleh, dengan syarat, niatnya berdoa, bukan niatnya, untuk membaca Al-Quran, karena, seseorang, dihukumi, sesuai dengan, niat yang dia, miliki, Wallahu ta'ala alam, kita tunggu, penelpon berikutnya, silahkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengan syarat, dengan tempoh waktu lalu, di saat jatuh tempo, belum bisa bayar, maka solusi, menurut Sari A, gimana, Assalamualaikum? Kita coba, sambil angkat penelpon, silahkan, 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 mohon, volume televisinya, dikecilkan, Baik, kita, baca, pertanyaan tadi, utang bergadai, ternyata, utangnya, tidak memenuhi, atau tidak, bisa diselesaikan, sampai jatuh tempo selesai, bagaimana, nasib gadenya, tidak pindah, milik secara otomatis, tidak pindah, milik secara otomatis, namun, yang dilakukan adalah, nanti, barang gadenya itu, dijual ke pihak ketiga, kemudian, setelah laku, hasilnya, dipakai untuk melunasi utang, jika masih ada sisa, sisanya dikembalikan kepada, orang yang berutang, dia merupakan pemilik barang gadenya, Wallahu'alam, tayyib, silahkan, Bapak, Halo, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullah, silahkan Pak, Ustaz mau nanya, begini Ustaz, bagaimana, ya, hukumnya, kalau kita dapat, asuran kejahatan, dan kecelakaan, apakah, bisa kita ambil, terus, pertanyaan kedua, kalau, saya, kadang-kadang mengurus, birokrasi itu, kalau, sendiri kan susah, terus, kalau, mengurus, pakai birokrasi, gimana, birokrasi itu, kadang mereka, menyuam ke pemerintah, apakah kita juga mendapat, besanya itu, terus, yang terakhir, Ustaz, kalau, apa itu, kita, memberi, apa, memberi, ayah adiah, kepada guru ngaji, gimana, guru ngaji itu, mendapat, gaji dari, masjid, itu, gimana, seperti, itu saja, Ustaz, jazakumlah airan, wa jazakumlah airan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana dengan asuransi jazara harja, jika ada orang kecelakaan, lalu, dia dikasih asuransi jazara harja, asuransi jazara harja, ini BUMN ya, jazara harja, dikelola oleh negara, dan, pembayaran preminya, itu, digabungkan dengan, ketika orang, ee, membayar pajak, kendaraan, yang saya tahu, nilainya kecil, 25 ribu, kalau Anda salah, nilainya kecil, 25 ribu, untuk masa satu tahun, Wallahu ta'ala alam, barangkali ini lebih mendekati, kepada asuransi sosial, asuransi sosial itu, sifatnya urunan, urunan, ya kita urun, nanti kita gabungkan, jadi dana bersama, lalu dana itu, kita gunakan, untuk menyantuni orang, yang sedang sakit, dan, kita belum bahas, asuransi secara detail, namun, untuk asuransi sosial, apalagi dikelola oleh negara, ee, hukumnya diperbolehkan, sehingga dalam hal ini, tidak termasuk, akad goror, ciri khas asuransi sosial, tujuan, para nasabah, tujuan para peserta, ya termasuk, saya juga pasti akan terlibat, orang lain yang ada di sekitar saya terlibat, tujuannya adalah, dalam rangka untuk bantu, ini saya bayarkan, dengan niat bantu, jika nanti ada orang, yang mengalami kecelakaan, maka, semoga, dana ini bisa membantu mereka, sehingga niat dari awal, bukan saya berharap, saya yang dapat, karena ini kan berarti, berharap kecelakaan, sehingga ketika tidak ada unsur seperti itu, sama sekali tidak ada unsur komersil, bukan untuk cari untung, semoga tidak masalah, kemudian mengenai, biro jasa perizinan, Wallahu ta'ala alam, pada asalnya harus, sesuai SOP, sepertinya seperti ini, anda jalankan sesuai SOP, nah masalah nanti, di tengah jalan, terbentur A, terbentur B, atau, apa misalnya dia, kemudian minta sogo, dan seterusnya, jika kita sudah lakukan sesuai SOP, dan hak kita untuk mendapatkan izin, karena kita sudah sesuai SOP, insya Allah, memberikan sogo dalam masalah ini, tidak menurutkan masalah, karena kita ngasih sogo, di posisi kita mengambil hak, dan sogo dalam rangka mengambil hak, hukumnya diperbolehkan, tapi kalau itu belum menjadi hak anda, belum menjadi hak anda, maka nyogok hukumnya dilarang, kemudian untuk hadiah, bagi guru ngaji yang beliau sudah mendapatkan, gaji dari masjid, yang jadi pertanyaan begini, apa tugas guru ngaji ini tinggal di masjid, atau dia dikasih gaji dari masjid, oh tugasnya cuma ngimami, dan jadi marbot misalnya, bersih-bersih, kalau untuk ngajar, bebas, dia punya banyak waktu longgar, nah kalau dia punya banyak waktu longgar, dalam arti ngajarnya itu di luar tugas, dia sebagai tamir masjid, maka insya Allah dikasih hadiah, karena dia ngajari-ngaji, boleh, tapi kalau memang tugasnya, misalnya masjid punya TPA, lalu dia merekrut beberapa ustadz muda, lalu ustadz ini diminta untuk ngajari, dan dibayar oleh lembaga TPA ini, maka dia dikasih hadiah, tidak boleh, karena dia sudah mendapatkan gaji dari lembaga yang menugaskannya, Wallahu ta'ala, baik, satu pertanyaan, melalui WA, silahkan, apakah termasuk dua akad dalam satu akad, misalnya saya tuker tambah mobil, lalu nambahnya saya kredit, boleh atau tidak ustadz? tuker tambah seperti ini, masuk dalam akad muqoyadoh, barter, dan insya Allah tidak masalah, bukan termasuk dua akad dalam satu akad, itu satu akad, yaitu akad jual beli, tapi alat bayarnya berupa barang, misalnya HP dengan HP, ini barang, ini barang, alat bayarnya berupa barang, sebagaimana alat bayarnya berupa uang, dan seterusnya, sehingga ini tidak disebut jual beli kedua, tapi ini satu jual beli, wa'allahu ta'ala ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat, wa'allahu ala nabiyina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa salam, wa'akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dapatkan segera, Terima kasih. Terima kasih.